Ya iya, nanti udah siap belum fotonya ada di kelas-kelas SD, SMP Di sekolah-sekolah Dan fotonya yang gimana dulu nih kan? Kalo di Twitter aneh-aneh Bener Kalo saya sih siap-siap aja Paslon lain yang gak siap Ya nanti setelah jam makan siang aja Ya nanti aku kirim decknya dulu Iya nanti abis ini kita meeting ya mas ya Ntar leher mas saya meeting Mau zoom aja? Jangan kedeketan kalo di zoom Enak banget kerja disini nih Kerjaan dikit Bos kagak ada Tapi pas hari libur masuk Mana sih nih? Libur panjang loh Jadi gak panjang lagi libur ini Tiduran aja kali ya Gitu tau ada yang cium kening gue nanti Cium kening Udah bangun sendiri Pak Prabowo Pak Prabowo Mas aku mimpi Pak Prabowo jadi presiden Oh ternyata gak cuma mimpi ya? Kan belum Eh mas Kayuseng dari mana? Dari mana? Ingin kantor saya Ini kan hari libur sih mas Ngapain sih masuk-masuk? Ya free nya pas libur Saya gak ada kerjaan nih mas Saya protes Masa saya gabut gini Dapet duit doang Bukanya biasanya kayak gitu ya orang-orang ya Saya mau ngerapihin ruangan mas Tapi dikunci mulu Ada apaan sih di dalam situ? Ada rahasia negara ya? Hei Hei Enggak itu ada rahasia kepemenangan Pak Prabowo kemarin Ada itu aja ternyata Kemarin mas Ini kiki mana mbak cot ini ya? Di sini ruangan mas Bagus kan? Bagus banget Ini tempat kerja kamu ya? Di sini ya Lalu meninu kerja di sini Kamu tau kan aku cuma ART Oh iya iya Nah jadi sekretaris Wow Jadi sempenan bos Mau juga dong Maksudnya mau kerja di sini Ngomong langsung aja sama orangnya Iya 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 Kenal gak? Kenal Itu? Iya anak presiden Kok kamu tau? Iya Gak usah hormat Hormat Oh gak usah Apalagi udah gak ya presiden ya? Ya Udah Udah Di sini Salam kena mas Gidan Eh 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 Salah Eh 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 Mas baru datang mau umroh lagi Ini bukan mas Gibran Ini bukan mas Gibran Tapi anak presiden kan? Iya bukan mas Gibran Mas Gibran anak presiden kan? Iya Mas Kaisang Mas Kaisang Ini ngapain lu bawa anwar BAB? Anwar Oh bukan anwar Oh bukan Lu ben onsu Pak Kaisang Iya Ini saya bawa temen Iya Dia katanya mau kerja TKP katanya Bukan TKAT TKT Pelaga kerja Thailand Thailand iya Aku orang Thailand Iya pak Aku orang Thailand Iya Mulai gak sih saya kerja di sini pak? Iya Iya Lu amat jadi OB Office Biduan Gak Gak Belum ada kan? Gak ada Bisa Iya Senang nyanyi ya kan? Iya Kalau bisa Kenapa disebut biduan? Kenapa? Kan punya didangdut Oh Kasih goyangannya sedikit buat sesuatu Aku mah goyang tipis-tipis aja He 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 Gak boleh banyak-banyak Tapi kan tipis? Gak tapi orang Masa orang Thailand lagunya kayak gitu? Ayo sih gimana? Hah? Yang lebih Thailand Ayo yang lebih Thailand Wik 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 Ai Ai Thay Toi 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 Hattaunya bukan nyanyi ya? Matain diri sendiri Eh Eh, tapi itu ada lagunya, bener. Lathoy. Ada lagunya. Terima kasih udah mau datang kesini. Oh sayang, terima kasih. Ini jadi satu kebanggaan, kehormatan juga bisa hadir di acara Youtubenya. Mas. Ayo, apa? Ayo. Apa? Namanya? Gak, 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 gak. Mas Kaisar. Ya, ya. Makasih banyak. Cari. Cari. Iya. Lu udah diundang kemari mau, tapi gak kenal orangnya. Karena apa sih duitnya? Bukan. Aku dibilang sama majaku, kamu diundang sama anak presiden. Ya mau aku. Tapi tau dia cuma Mas Gibran. Dia tau Mas Gibran. Kan Mas Gibran jadi presiden kan? Wakil. Iya, wakil presidennya dia tau. Aku kemarin rame banget. Pilih dulu, kemarin pilih Mas Gibran. Pilih siapa? Satu, dua, tiga. Aku kemarin pilih. Nomor berapa? Aku suka menonton Mak Megawati. Oh berarti nomor. Maksudnya bukan milih, tapi nonton. Sering nonton. Jadi nontonnya? Mak Megawati. Pilihnya nomor satu dua apa tiga? Aku gak pilih kemarin. Tapi aku suka begini. Eh. Aku suka gini. Aku suka gini. Ya udah kalau begitu. Buka dulu. Buka dulu sekarang. Aduh. Eh. Pacara. Pacara. Eh. Selamat datang di PDP Podcast dengan Pedangdu Thailand. Wee. 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 Guys, zaman digital kayak sekarang. Mau ngapain aja gampang banget. Cuma pakai handphone aja bisa beres. Sat-sat banget kan? Nah, semenjak ada Okto Merchant dari CIMB Niaga, terima transaksi jadi gampang banget dan cuan. Pembayaran langsung masuk. Saat itu juga alias real-time. Buruan download aplikasinya di Playstore dan langsung daftar aja. No ribet-ribet deh. Tunggu apa lagi? Okto Merchant dari CIMB Niaga sudah berizin dan diawasi langsung oleh OJK. Dan merupakan peserta penjamin LPS. Jadi kemarin pilihnya nomor dua. Dalam hati. Dalam hati nomor dua. Kenapa? Tapi sukanya sama Ibu Megawati. Dia bilangnya Ibu Megawati jangan Mak Megawati. Kayak jual pecel. Mak pecel aku. Enggak. Kan dia Mak Megawati itu sempat jadi presiden juga kan. Iya kan. Mak ibu. Emang gak boleh mengingi Mak. Kan dia ibu. Gak boleh sih, tapi bayangan kita langsung kayak pakai daster. Iya kan. Gak. Gak. Soalnya aneh. Tadi manggil aku Pak. Tapi yang manggil Ibu Megawati Ma. Dia kayak ya. Yaudah. Mas Kasang pernah ke Thailand gak sih sebelumnya? Pernah. Kemana mas? Daerah mana? Daerah mana? Ke Bengkok pernah. Terus. Siangmai. Siangmai iya. Siangmai. 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 Siangmai di atas. Bantuk di tengah. Apa namanya tiwat dibawah ini? Oh dibalibawah. Ya. Dekat Indonesia? Dekat Malaysia. Tepuk tangan ke burung. Iya. Rumah I dekat sangat Kak Malaysia. Dekat sangat? Cuma dua menit aja sampai. Dekat rumah jarjit katanya. Memulis. 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 Iya. Dua, tiga. Dua, tiga. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Di podcastnya kenapa jadi gini? Aku tinggal agak lama gitu. Kemarin. Yang aku tau ya sebelumnya. Kita undang Pak Prabowo. Pak Sandiaka Uro. Pak Ganjar. Ini caleg Thailand. Oh caleg Thailand. Di Thailand kan ngaleg ya. Sering kok nyaleg. Nyaleg. Bukan nyaleg. Nyaleg. Sering kok. Eh, kok sering kan? Nyaleg tuh kayak. Kayak Pak Prabowo ya? Ya. Pengen ketemu para Prabowo dong. Bener. Emang kalau ketemu mau ngapain? Kalau ketemu mau ngapain? Ini Pak Banya kan itu banget. Gemoy. Gemoy. Iya. Gemoy. Terus mau diapain? Ya kalau ketemu. Iya mau foto doang. Mau pegang pipinya nggak? Emang boleh. 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 Eh nggak Bibi boleh. Emang bisa tangannya ilang kok. Dipotong nggak udah mau. Ya bayang. Presiden soalnya presiden. Iya. Iya benernya pasti susah lah ya. Enggak kok. Enggak ya? Gampang. Gampang ya? Orang dalem. Mas Keseng lebih gampang ketemu Pak Prabowo daripada Mas Gibran. Iya. Bener. Orang usut Papa Sambil nggak kenal. Saya pernah lihat ya. Oh. Sampe ada momen. Kan ada acara apa. Aku sama Pak Prabowo kan. Pak Prabowo tanya. Mas Gibran dimana? Lupa saya juga nggak tau. Itu kan wakilnya Bapak ya. Saya nggak tau. Maka itu kakaknya kamu. Emang ada masalah? Oh. Boleh. Cinta tanya. Cinta tanya. Bener. Bener kan. Boleh. Tanya-tanya. Oh nggak akrab. Agrab adik kakak tuh nggak akut. Perebutan kekuasaan. Oh. Ternyata. Begitu juga ya. Maksudnya sama dengan orang biasa. Orang-orang lain kan rebutannya warisan. Kita rebutan kekuasaan. Makanya kalau mau kerja disini nggak usah punya keahlian apa-apa. Tapi bisa ngejelat rezim. Nggak ngerti. Nggak ngerti rezim. Nggak ngerti rezim. Nggak ngerti. Raja. Raja. Oh di Thailand punya raja. Nah ada raja. Di sini ada raja juga cuman lagi pakum. Siapa? Pak Radamba. Raja Ben. Tapi kepo dong. Perpolitikan di Thailand tuh sama asma di Indonesia. Ya. Aku nggak pernah ngikutin kayak politik-politik gini di Thailand. Jadi. Tapi aku tau sih kalau di Thailand tuh kayak. Kemarin tuh cepet lame juga pas. Apa namanya. Apa namanya. Apa namanya. Apa namanya. Apa namanya. Apa namanya pemilihannya. Dari kita. Ya pemilihan. Pas pemilihan. Kalau di Thailand tuh apa namanya. Nayur kementri. Nayur kementri. Kayak. Kalau di Thailand kan ada raja. Nah di bawah rajanya ada apa tuh namanya. Pertanam Menteri. Pertanam Menteri. Pertanam Menteri. Nah pemilih itu itu rame banget. Ya. Aku kan di Indonesia. Kepo juga nih. Ada apa nih di Thailand kan. Ya. Jadi aku rame banget. Tiba-tiba. Aku liat. Ya ini banyak pemilih. Apa namanya. Warna. Ada warna-warna nih. Orang. Ini anak-anak kan. Nah. Sudah. Pokoknya banyak masyarakat Thailand. Dukung yang warna orange. Penilainya itu sebenarnya. Lebih banyak ke warna orange ini. Tapi yang mana bukan yang orange. Akhirnya gak tau deh. Pokoknya ada komplain apa. Jadi kecurangan gitu ada juga. Oh. Kayak gitu dah. Soalnya aku gak terlalu ikutin banget. Cuman aku liat. Akhirnya dia gak jadi. Tapi kayak masyarakat pada sedih banget. Ada yang gugat ke MK di sana. MK Thailand ada gak? MK Thailand. MK itu apa? Michael Kors. Susah juga ya. Susah. Ada beda namanya mas. Mahkamah konstitusi. Pengadilan-pengadilan gitu loh. Oh iya ada begitu-begituan juga. Ya. Makanya dia gak lolosin. Kayak gak lolos gitu lah. Terus yang kalah ada yang deklarasi pengen oposisi gak? Apa di Thailand juga ada yang bagi-bagi bansos gitu tau gak? Bansos gak tau juga ya? Bansos gak tau juga. Ada ada. Biasa cari muka dulu kan. Bagi-bagi. Ya. Alhamdulillah. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Dia orang dukungan biasa Kak Cipasi dulu. Ya sama lah. Di sana juga. Serangan pajar. Ya. Gitu. Ini kita namanya kan serangan pajar. Oh serangan pajar. Serangan namanya apa di Thailand? Serangan jantung. Enggak. Gak tau kan di sana. Enggak tau. Ya. Aku belum pernah dapet duit-duit yang tadi itu buat pilih aku ya, pilih aku ya gitu. Waktu aku masih di Thailand itu, aku belum sempat memilih karena masih muda. Jadi sekarang udah bisa beli tapi gue gak pernah pilih. Karena aku di sini gitu loh. Kan kelahiran 91 katanya. Oh gue tua banget. Itu. Oh. Bajunya. Oh gak? Parah. Parah. Bajunya ini. Oh bajunya. Oh tua banget. Kan 91 tua? Tua? Siapa yang 91 di sini? Gue 92. Masih muda lah. Mas Kesa? 94. Masih muda. Tiga. Oh gak ada yang tua. Tua gue ya di sana. Kok gue manggilnya emas? Asik. Asik. Baru paling tua paling miskinnya lagi. Oh jadi waktu itu masih muda belum bisa milih Thailand. Belum. Tentu mau ngikutin pemilu di Indonesia berarti mah. Iya. Tapi main waktu pemilihan ke KBRT gak? Betul. Kedutaan besar. Republik Thailand. KBRT. KBRI maksudnya ya? Oh enggak. Emang gak suka sama negara Thailand. Oh. Enggak. 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 Enggak tau juga sih. Enggak pernah ngikutin kayak gitu-gituan. Jadi aku enggak. Ya berarti emang gak peduli sama politik. Enggak peduli sama negaranya. Enggak peduli sama negaranya. Emang gak peduli. Gitu loh. Yaudah lah siapapun yang dapat. Yang serah lah gitu. Orang gue cari duit sendiri gitu loh. Iya. Ya kayak gitu. Itu kalo kata SJW-SJW Twitter nih Tondev. Nih Tondev nih. Apa itu Tondev? Karena udah kayak gak peduli sama rakyat miskin. Enggak. 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 Enggak gitu ya. Aku mah enggak. 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 Lagian orang Thailand juga dia ngomong apa gak ngerti juga. Enggak ngerti. Enggak ngerti. Orang yang nanya gak peduli sama aku gimana dong. Oh iya. Iya mak. Iya mak. Iya mak. Iya mak. Enggak ngerti sampe ke negeri orang. Iya. Eh iya. Jadi mau ini rencana mau jadi WNI? Iya itu gak tau. Jodohnya orang mana? Iya. Eh. 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 Ini gak kena terbongkar di publik loh. Nah ini nih jodoh. Kalo jodoh mah aku mah serahkan Pak Aja sama yang maha kuasa gitu kan. Siapapun yang bakal jadi jodoh aku nanti. Ya sekarang aku tuh apa namanya? Bergarik aja dulu. Ya. Masanya ngalir aja dulu ngalir. Biar bagaimanapun kan kita harus menyaksikan yang terbaik. Harus gerak. Harus gerak. Ya malunya. Malah ngomong gitu mas. Coba tanya. Mas coba gerak. Kamu ambil gerak mas. Coba tanya mas. Hmm. Mau pilkada. Jagami bawah. Jagami bawah. Gila lah. Bilkada itu pemilihan lagi tapi untuk gubernur. Ya bu. Daerah. Oh daerah ya. Kalau pilpres kan seluruh Indonesia. Oh aku pernah diundang gubernur. Ya oke. Pernah diundang gubernur. Kalau mana daerah-paerah? Palangkaraya ya? Palangkaraya. Isawir. Isawir? Isawir. Berapa? Berapa? Pokoknya banyak, banyak. Eh disawir ga ya disitu lupa, ada beda beda tempat. Gak takut, manajernya takut. Takut, jangan dipancing. Ntar ada berita lagi. Gak, disitu bayarnya beda. Maksudnya kalo acara wedding baru biasanya. Aku biasanya kalo disawir malah sama yang begitu-gitu. Masa sih? Ya aku stand padahal ngadang dotasi. Maka disawir. Mungkin ngomongannya masuk hati kali. Kondangan, gitu kalo gak kelajar itu baru disawir. Disawir. Oh dikondangan tuh disawir ya? Disawir. Ini aku enak tau mas. Paling kalo dia lupa sendiri tinggal kasih penonton. Itu yang sering kulakuin. Iya bener. Kalo beda kalo kita strap komedia nih. Ini pancelnya apa? Apa? Iya, iya. Lu yang nulis. Kalo komedia tuh ada offer juga ya? Ada. Banyak dong. Nonton. Hei. Ohoy. Kan aku tanya. Kan gak tau. Kayak. Sabar, sabar, sabar. Kan aku nanya. Kita siti-sitingin mah ya. Coba seperempatnya dong. Kenceng kan di offer ya. Off-air ya. Bener. Makanya setelah aku lagi belajar nyanyi dangdut. Bedombel. Bedombel. Iya aku pengen juga kayak ngerasa gitu loh. Iya namanya Kiksa Putri. Jadi hari ini saya akan. Gitu kan. Iya. Iya bener 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 bener. Mas. Aku udah lama gak podcast aneh gini ya mas. Kita udah kelar pemilu gak usah yang berat-berat lah. Iya. Ya simpel-simpel aja tentang kainan. Emang udah lama gak masuk? Kapan itu? Hari ini masuk? Iya. Pertamanya? Wih. Berarti beruntung aku bisa ketemu sama anak Pak Jokowi ya. Siapa namanya? Di selamanya? Mas Kaisar. Aku pernah DM Pak Jokowi. Oh DM? Dibalas gak? Enggak sih. Tapi aku DM aja maksudnya. Waktu itu. Waktu bola itu. Jadi aku sempat diserang sama anak Indonesia tuh. Gara-gara pas aku si game. Si game gak usah lah. Yang Thailand sampe berantem sama Indonesia itu. Aduh. Aku kan diserang tuh aku minta pelindungan dari Pak Jokowi. Langsung. Langsung presiden. Sekarang kamu gak usah DM Pak Jokowi. Iya. DM Mas Kaisar. Iya, iya, iya. Gak ada apa-apa aku DM ya. Mas Kaisar minta perlindungan. Mas Kaisar mau nanya gak? Tentang Thailand. Mas Kaisar mah kemarin pemilu dia jaga wibawa. Dia ketua umum. Sekarang pikirnya jaga wibawa. Kapan dia kendornya ya? Apa yang dijaga? Pilkada November soalnya. Emang pincer kota yang mana sih? Mau kemana sih? Banyak sih. Oh. Yang udah fix? Ada Bekasi kemarin. Oh Bekasi. Ada Depok. Terus ada Jakarta. Solo. Batang. Semarang. Surabaya kemarin juga. Ini lama-lama aku jadi wapres aja. Banyak lah. Dekat sekalian ya kan? Aku gak yang deket-dekat aja Depok Mas. Depok. Jadiin Depok. Mancuk lagi di Depok. Macet susah. Ya tugasnya Mas Kaisar. Jadi tuh ngurangi macet. Jamu ke Bekasi. Oh Bekasi. Bareng sama gue. Bukan warga Bekasi. Kalau duet jadi apa? Jadi kaki. Nanti tagline-nya apa? Kakinya warga Bekasi. Yes. Abis ini rame. Gua yakin banget nih. Di tagline ganja bebas? Ya. Kemarin sempat di... Apa namanya? Dibolehkan. Kalau sekarang... Kalau gak salah aku... Udah mulai dengan berisanya Kalau udah mau di... Ituin lagi. Udah ditutup lagi. Karena... Banyak orang yang memakai buat... Hal yang tidak bagus gitu. Tapi bakal dibuka lagi untuk... Buat kesehatan boleh. Kalau untuk buat... Yang bebas gitu udah... Senang-senang. Udah mulai agak. Tidak boleh gitu. Asin loh temen-temen kita ya. Kenapa? Gak usah. Gak usah lagi. Banyak ya? Melinting-melinting. Tapi kalau gitu... Apa... Ditangkep gak kalau disini? Oh... Tangkep. Oh ditempak ya? Enggak. 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 Katanya... Katanya... Katanya di bawah belakangnya nanem. Hah? Katanya nanem. Enggak. Ya tadi cerita disitu tadi. Apa yang gue cerita? Tadi cerita gitu. Enggak iya. Yang itu hawk. 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 Hawk ya. Hawk. 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 Kayaknya aku harus hati-hati banget yang ngomong disini ya, aduh. Justru, justru disini itu kamu harus bebas berbicara. Kalau backing anak presiden. Iya kalau ganjo nggak backingan. Aku nggak. Ciuman, ciuman. Kalau ciuman udah biasa cium ibu, cium bapak, cium nenek gitu. Iya. Kita ngomongin kucar ya. Kucar kucar. Politik kayak gitu-gitu. Thailand sama Indonesia ada kemiripan. Iya ada yang sama. Kalau acara pernikahan kamu kan ada undang ke wedding-wedding. Iya. Apa bedanya sih pernikahan orang Indonesia sama Thailand? Sebenarnya sama ya. Kalau di daerahku kan sukunya sama. Maksudnya Melayu kan sama. Cuman yang aku kemarin ke nikahan itu. Apa namanya aku liat ada apa namanya kayak tabung. Eh tabung. Tabung gas. Bukan kayak tempat taruh duit. Nah orang masuk duit masuk duit. Nah disini ada buat pengantin. Disini ada tempat buat orang tua. Maksudnya disininya ada tempat buat pengantin. Disini ada tempat buat orang tua. Aku liat oh beginia. Berarti ya jadi orang tuh kalau kasih ke pengantin orang tua juga. Juga. Itu pilih. Hah? Pilih. Oh gitu ya? Pilih satu-satu. Jangan semua. Ada dua aku liat. Kamu ngisinya? Nanti semua. Ngasih semua dari dua-duanya. Aku kayaknya ngasih semua dah. Kalau kamu temennya pengantin berarti kasih ke pengantin. Kalau kamu temen orang tua kamu kasih ke pengantin. Orang tua. Orang tua ngapain sih Mas Yajepet. Oh begitu. Iya satu-satu. Boja juga baru tau loh sumpah. Tapi sebenernya itu tergantung orang-orangnya sih Mas. Yang pentingnya sekotak aja. Bahkan yang lebih unik lagi ada tradisi pas dateng dibuka amplopnya. Dicatet. Misalnya pas kamu dateng ngasih amplop kan jirayut. Terus jirayut dibuka. Oh 200 ribu gitu. Dicatet. Di nomorin. Jadi langsung dilihat ya rendang doang ya jangan pake nasi. Kalau 50 salamannya pisbam aja pisbam. Ayo. Gitu. Oh ye ye. Itu sih menurut aku yang kayak oh. Oh Thailand sih paling kalau nikah. Biasanya kalau bawa kayak kado. Kado temen-temennya bawa begitu-begituan. Akhirnya aku lihat oh ada dua begitu. Ada yang buat orang tua gitu. Tekor banget dia berarti ya. Berarti kalau di Thailand gak ada yang ngasih duit atau ada? Lebih banyak ke barang-barang. Gak katanya itu insiden. Amplopnya gede isinya 2 ribu tuh gak ada. Gitu itu sih menurut aku yang kayak. Satu lagi sama apa ya? Oh sama sih kayaknya sama. Apa? Apa? Makanan sama. Makanan sama. Terus kalau pengantin kan nunggu di atas. Nunggu di atas gini kan. Terus berjuang. Kalau datang datang salem 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 salem. Kayaknya Thailand juga gitu sih. Cuma aku udah lupa nih. Thailand biasanya kalau orang datang dia nunggu di depan pengantinnya. Dua. Jadi nyambut. Gak juga sih kayak nyambut di tempat makan. Nyambut di tempat. Oh nyamperin. Nyamperin, nyamperin. Biasanya. Di Thailand gitu. Nyamperin. Coba tau tau. Coba tau tuh pengantin perempuan pengantin cowok gitu. Apa? N4 turunnya ya? Sebetulnya tuh ada namanya Mingga. Kalau anggap ke samping minggir namanya. Aduh. Nggak. Tapi penasaran. Kan kalau di Thailand bagiannya jirahit kan berarti kan Islam. Berarti kan pakai akad nikah dong. Ya sama. Tapi pakai yang gini. Ya. Itu bahasanya gimana? Bahasanya gimana? Tergantung. Kalau yang bisa ngomong Melayu pakai Melayu. Enggak. Mau pakai Thailand. Aduh. Indonesia Mas Neng waktu nikah Mas. Ayo. Belajar dulu. Ayo coba. Ayo. Saya terima. Saya terima. Nikahnya. Nikahnya. Pacarnya siapa kemarin namanya? Pacarnya siapa kemarin namanya? Enggak. Pacarnya kemarin namanya siapa? Ini gimana Thailand? Bahasa Thailand. Bahasa Thailand. Gimana ya bahasa Thailand? Jujurnya aku. Kamu kan harus latihan kan kamu juga akan. Kan aku berarti Melayu. Kan aku kan Melayu. 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 Kan aku pernah ya. Jadi enggak tahu ya gimana. Salam masa Pak Penggulu. Eh. Bisa megang tangan sama anak presiden loh. Iya kan. Keren lah. Gitu. Nanti aku pulang. Aku akan cerita ke orang tua. Gitu ya. Aku bisa salam sama. Anak presiden. Anak orang nomor satu di Indonesia. Gitu. Kalau di Indonesia gimana? Saya terima. Saya terima nikah dan kawinnya namanya. Dengan seperangkat alat colat apa-apa. Iya. Dibayar tunai gitu. Aduh. Saya enggak hafal lagi. Ayo. Gimana? Aku Niko. Aku Niko. Aku nikah bungo. Aku nikah bungo. Dengan duit 500 ribu baht. Terakhirnya apa? Pengantinnya dulu baru uangnya. Ya itu bunga namanya ceritanya. Gitu. Bunga. Oh nama pacar. Ceritanya. Ya aku lihat ini bunga jadinya. Ini kan daun. Bukan daun. Oh iya benar. Bunga gitu kan. Bunga. Zainal. Bunga Zainal. Bunga Zainal. Lagu dong. Zainal. Bukan. Bukan Zainal yang itu. Ada bunga Zainal. Ada bunga Zainal. Artis. Namanya bunga Zainal. Oh iya. Ingatnya Zainal nya doang. Coba bagaimana jadinya. Zainal. Zainal. Oh iya. Oh iya. Maafkanlah. Terorororororororororororororororetet. Bukan aku tak mau. Gak bisa main dia. Gak siap. Gak siap. Jazz. Dia jazz. Dia jazz. Paham ya bang ya. Dangdut belum. Belum. Ta 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 yuk. Kriwil. Ya ada. Kriwil. Kriwil. Oh iya bener. Kriwil. Misalnya tau gak sih dia tuh jebolan pendiri dangdut di Indonesia. Ya pokoknya dari ajang kompetisi dangdut. Iya. Ada 6 negara waktu aku ikut lomba waktu itu. Gak. Gak. Tapi sukses. Tapi sukses. Nomor berapa? 10 besar. Dari 36 peserta. 10 besar. Dari hall sekarang. Yang gak juara tuh lebih sukses sih biasanya. Amin ya. 10 besar kalau di Rayo. Jauh kan tuh. Nomor satunya siapa? Nomor satunya dari Indonesia. Iya siapa? Selvi. Selvi. Oh selvi. Selvi. Tau kan? Yang narsis itu kan selvi. Hei. Namanya selvi. Oh kakak ipar saya. Oh iya. Istrinya mas Gibran namanya selvi. Selvi. Lo pendangdut ya ternyata. Kemana aja bos. Sama ini gue baru tau. Ternyata mas Gibran menyimpan itu. Yang paling senioritas siapa? Aduh. Pak Aju Long Irama. Betul. 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 Betul sekali. Bukan seniornya banget. Bukan usianya senior banget. Maksudnya apa? Perlakuannya gitu loh. Perlakuannya. Gue senior lo nih. Lo harus hormat sama gue. Kalau itu kayaknya mereka semuanya gak pernah kayak gitu sih. Paling kayak jadi orang tua gitu loh. Lebih kayak jadi orang tua. Misalkan ngingatin kamu hati-hati. Gini-gini. Maksudnya biar aku. Hati-hati apa? Hati-hati. Hati-hati. Kan awalnya kan aku. Maksudnya belum bisa bahasa nih. Hati-hati bergaulan. Hati-hati dengan orang-orang gitu loh. Jadi lebih keingatkan gitu. Tidak ada kayak. Gak ada. Semuanya baik. Siapa itu yang diperhatikan di waktu akadem itu? Ini memancing ya. Gak bisa. Kalo ngomong yang sopan. Maksudnya kamu mau banci ya. Pancing. Eh mancing. Eh apa sih? Panci. Pancing. Maksudnya. Pancing. 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 Itu dong. Aku salah denger jadinya. Maksudnya ditawarin emu banci. Pancing. Ada emu pancing. Iya itu. Idolanya di dangdut yang Indonesia siapa? Munarita. 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 Zainal. Itu loh. Kaget. 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 Hari ini. Munarita. Iya suka. Sayang. Umumkan. Pada bulan. Bintang. Pada. Bintang. Dapatkah? Kumiliki seorang kekasih. Baik. 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 Desa. Temen. Baik. Baik. 80. Baik. 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 Mahal loh, tadi satu lagu mahal. Ialah mahastr. Biasanya satu lagu berapa? Hanse. Nah biasanya gak satu lagu. Dalam satu performance berapa bawa-brake lagu? Tergantung sebisah. Tujuh. Enam ya. Berapa budgetnya? Langsung dulunya. Kampanye, 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 kapan budgetnya, nanti DM ya, nanti aku DM, yee, yee, dapet, langsung DM loh, kok jadi gak, jadi gak, pokoknya semuanya jalan ada DM, pokoknya setiap hari saya DM nanti, jadi gak nih, bukan orangnya tapi saya yang DM, Engga, soalnya kadang-kadang kalau mau bawa ini, Kak Kiki mahal gitu loh, oh iya, iya, suka git, suka git, itu kan ada adeknya, sama anak, jangan langatin gue dong, gue pake wig, gue pake wig, jadi Kiki gue, nah kita sekarang akan bermain game, main game, namanya jauh cepat gak boleh, Miki, nice, jadi Jirayut, tanya langsung jawab ya, jadi penyanyi atau atlet volley? Follie? Follie, nyanyi deh, di cancel loh nanti loh yang tadi, nyanyi, 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 tapi tadi milih Follie, biasanya kampanye main Follie, tapi oke juga loh, Follie ini kan olahraga masyarakat kan? Yang gitu, wah, langsung nyanyi gitu, Nobel yang Siap Kalau ada cari satu untukku, Indonesia atau Thailand? Oh... Aduh... Ini lagi di Indonesia lho? Nggak boleh mikir? Nggak boleh mikir... Nggak boleh mikir... Satu, dua, tiga... Indonesia... Oke... Oh, berarti nggak boleh balik Thailand? Nggak boleh balik Thailand? Aku milih Indo karena... Ya, menurut aku di sini tempat mengakit derajat aku gitu lho... Jadi... Bisa... Ya, karena aku udah kayak di sini rumahnya gitu... Karena pulang ke Thailand kayak liburan doang gitu... Boong? Beneran... Rumahnya di sini, bikin rumahnya di Thailand... Ya, karena membahagiakan orang tua dulu... Oh, karena waktu masih di sana... Orang tua di sana... Jadi yaudah aku di sini... Ya, istilahnya kayak belum punya rumah, nggak apa-apa... Yang penting orang tua dulu bahagia gitu... Karena tujuan di sini juga... Buat orang tua gitu... Oke... Ya... Nasi Padang atau Tomyam? Tomyam deh... Oh... Ya... Berarti nggak cinta Indonesia... Ya... Jangan gitu... Ya... Wah... Nasi Padang... I like... Banyak uang atau banyak temen? Mana tuh? Banyak... Uang... Kenapa? Ya kalau banyak temen nggak ada uang, ngapain? Bener... Kan bisa pinjem... Tapi nggak mau minjem... Kalau banyak uang, temen datang sendiri... Ya... Nice... Nice... Kalau nggak ada uang, temen satu-satu menghilang lah... Oh... Gitu... Bagus... Pilih bahasa Thailand atau bahasa Indonesia... Kayaknya aku lebih sekarang ini Indonesia... Oh sekarang? Oh nanti bisa berubah... Enggak... Sekarang aku ngomong Thailand karena keluar Indo gitu... Iya... Kayak kok ada yang ketemu orang sana ya? Iya... Jadi aku... Mau ngomong Thailand tuh kayak deg-degan gitu sekarang ini... Eh... Takut salah... Lucu banget... Iya... Kalau ngomong sama orang Thailand tuh kayak... Hati-hati banget... Takut salah gitu kan... Malu ya... Dia orang Thailand nggak sih? Atau kurang-kurang jadi orang Thailand gitu kan... Satu pertanyaan lagi ya... Jangan susah-susah ah... Gak boleh mikir ya... Langsung cepat nih... Besar atau kecil? Besar... Kenapa? Ya kita pastinya harus bertumbuh besar dong... Makin besar gajinya... Makin besar karirnya... Amin... Makin besar semuanya gitu loh... Eh kok semuanya... Ya maksudnya karirnya gajinya... Semuanya gitu... Iya lah pasti pilih yang besar... Pilih yang besar... Suka yang besar... Iya... Oh suka yang besar... Maksudnya apanya yang besar... Yang bener tadi... Ini meja... Ya pilih yang besar... Penghasilannya besar... Penghasilannya... Nama besar... Rezekinya apapun ya... Pilih meja... Pilih meja... Bukan besar... Kamu pasti pilih yang besar kan... Aku... Aku yang penting pas dan enak aja... Yang lincah... Yang lincah... Besar kalau nggak enak ngapain ya kan... Kalo kecil tet... Langsung... Aku jalan rezekinya... Kalo besar tapi nggak enak buat apa sih... Sakit doang nggak sih... Ya... Ya apa sih... Mas Kesah atau Mas Gibran? Mas Kesah... Mas Kesah... Kenapa? Karena lagi sama Mas Kesah... Pindah lah Mas Kesah... Pindah lagi... Mas Gibran belum pernah ketemu... Tapi aku tau Mas Gibran... Mas Kesah... Mas Kesah... Udah ketemu tapi nggak tau Mas Kesah... Belum... Belum... Aku... Belum ngikutin kayak politik gitu loh... Aku paling tahu... Pak Pra... 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 Pak Maruf Amin itu... Itu tau... Siapa dia? Di belakangnya... Bang... Pak... Pak Ganjar... Pak Amin... Itu siapa? Sama itu yang pertama... Pak... Pak Anies... Itu Caimins... Beda lagi... Beda lagi... Pak Maruf Amin... Yang mana ya? Maruf Amin... Yang mana? Sekarang Pak Presidennya siapa? Pak Prabowo... Nanti... Oh... Pak Jokowi... Wakilnya? Wakilnya? Wakilnya Pak Jokowi... Pak Gibran... Salah... Tiga kali salah... Ih... Benar... Sekarang... Pak Prabowo... Sama Mas Gibran... Itu nanti Presiden nanti... Oktober... Oktober... Ok... Sekarang itu adalah Pak Jokowi... Dan... Tadi... Wakilnya siapa? Oh yang tadi... Pak Maruf... Oh... Tau gak orangnya waktu itu? Gak pernah ketemu... Gak pernah lihat... Enggak... Pak Luhut tau Pak Luhut? Pak Luhut? Iya... Gak tau gitu... Gak terlalu tau... Aku taunya Pak Mahir Teddy... Oh Mahir Teddy... Tau itu... Gagak tuh... Bangga... Besar tuh... Besar badannya... Tau itu Romi ya... Gak udah... Gak udah... Mungkin salam buat... Mayur Teddy kali... Salam... Siapa tau nanti ketemu diundang ke sana... Oh iya... Pak Mayur... Apa Pak Mayur Teddy... Pak Mayur Teddy... Jangan galak-galak ya... Aku kan ngeliat... Galak ya orangnya... Tapi kayaknya dia tuh sayang banget sama... Bossnya... Gitu... Pokoknya... Salam... Semoga aku bisa ketemu... Bisa liat langsung... Karena aku liat orangnya tuh kayak... Gentleman banget gitu loh... Aku pengen belajar jadi Gentleman... Boss... Ya... Wow... Coba sekarang... Siap... Coba siap gerak... Siap... Hahaha... Terima kasih yang pojatkan... Brother Brother... Pojat dengan... Pedang Dut... Budap bang... Yeah... But can you see... podcasts... Those so many times... We're We're We're